Halo semuanya, selamat datang di channel The Motorist Bersama saya Anang Dan pada kali ini, kita akan mereview salah satu motor yang paling laris di Indonesia Yaitu Honda Beat Siapa sih yang gak tau Honda Beat? Mau pasti tau lah ya Nah, Honda Beat ini kebetulan yang tahun 2019 alias Honda Beat generasi keempat Jadi bukan Honda Beat terbaru yang rilis tahun 2020 Oke, maka dari itu tanpa panjang lebar lagi Simak terus video kali ini ya Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe channel ini Agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat kepada para penonton Oke, lanjut Oke, kita bahas dari harganya dulu Honda Beat ini terkenal motor yang terjangkau untuk warga Indonesia Harga barunya untuk Beat 2021 itu di angka 16-17 jutaan Bisa dicek di web Honda Motor Resmi Dan untuk harga bekasnya, yang tahun 2019 ini mulai dari 13 jutaan tergantung kondisi Dan pajaknya itu 200 ribuan, jadi semakin terjangkau untuk warga Indonesia Tapi perlu diingat, untuk nyari Honda Beat itu termasuk tricky ya Karena Beat biasanya motor yang disiksa dipakai harian Jadi kudu selektif dan sabar buat dapet Honda Beat bekas yang sehat dan bagus Secara desain motor ini ya biasa aja lah ya Tapi masih lumayan enak untuk dilihat Kecil ringkas gitu kesannya Ya namanya motor Matic yang tujuannya untuk komuter sehari-hari alias dibawa perang Bobotnya pun termasuk ringan Jadi gak merepotkan kalau dipakai macet-macetan di kota yang besar Kebetulan Beat ini adalah tipe yang CBS ISS Alias sudah dilengkapi dengan Kombi Brake System dan Idling Stop System Jadi kalau ada CBS pas kita tekan rem belakang Rem depan jadi ikut ngerem sedikit dan itu lumayan untuk membantu pengereman Sedangkan fitur ISS ini bisa mematikan mesin motor untuk sementara waktu Yang mana sangat terpakai kalau pas macet atau di lampu merah yang lama gitu Dan ketika mau jalan, ya tinggal gas aja Maka motor akan langsung jalan lagi Fitur ini membantu banget buat pengiritan konsumsi BBM Ngomongin konsumsi BBM Ini adalah salah satu kelebihan Honda Beat Honda Beat itu terkenal iritnya luar biasa Rote kombinasi dengan gampang mencapai 50-55 km per liter Sedangkan Eco Driving bisa mencapai 60 km per liter lebih Jadi jelas motor ini kalau dipakai sehari-hari cocok banget Gak menguras kantong untuk urusan konsumsi BBM Tapi ya itu tangginya kecil Cuma 3,8 liter Maklum lah ya, bodinya juga kecil Untuk ban yang dipakai, depan belakang itu udah tubeless Mantep Depan ukuran 80 per 90 ring 14 Dan belakang 90 per 90 ring 14 Jadi lumayan tebal dan gak kecil-kecil amat Untuk ganti ban, kalau mau naik satu ukuran diatasnya itu bisa banget Dan masih aman Jadi depan itu bisa naik ukuran 90 per 90 ring 14 Dan belakang 100 per 90 ring 14 Efeknya nanti bisa jadi lebih mantap dan syahdu dalam perjalanan Untuk rem depan itu udah cakram dan belakang masih tromol biasa Shock breakernya juga standar Layaknya motor matic lain, depan teleskopik dan belakang single shock breaker Kuncinya juga standar, masih bukan kiles Untuk akomodasi itu ada 2 laci terbuka di depan Ada cantolannya juga Dan kapasitas bagasinya itu 12 liter Jadi termasuk lumayan lah ya Mengingat bodinya yang kecil ini Masih bisa muat mantol Plus tas lempang kecil atau barang-barang lain Yang jelas bed ini termasuk oke akomodasinya Lampu yang dipakai untuk lampu depan itu masih bolam kuning biasa Penerangannya ya standar biasa aja Lampu rem dan lampu sen juga bolam biasa Untuk speedometer itu kombinasi analog dan digital Jadi infonya cuma jarak tempuh kilometer aja Dan indikator bensin Plus ada indikator eco juga Jadi kalau pas kita jalan eco driving Maka indikator eco nya bakal nyala warna hijau Nah gimana sih rasanya Honda Beat ini Untuk Honda Beat versi 2019 ini Yang mulai diproduksi juga dari tahun 2016 Tenaganya memang terasa biasa aja Cenderung menurut saya cukupan sih Sesuai dengan peruntukannya Sebagai motor perkotaan yang dipakai sehari-hari Kalau mau dipakai touring AKAP alias antar kota antar provinsi Mungkin dirasa kurang ya tenaganya Karena memang bukan peruntukannya Beat ini digunakan sebagai motor Antar kota antar provinsi Untuk mesin tenaganya itu 8,68 PS Dan 9,01 Nm untuk torsinya Dengan CC 110 cc PGM-FI Honda Mesinnya itu termasuk halus Pada tarikan awal itu gak ada getaran berlebih Tarikannya juga ya biasa aja lah ya cukupan Tapi kalau dipakai boncengan Memang jadinya semakin lebih berat Dan untuk beat ini Yang generasi keempat Terus suara starternya sudah halus Dan gak kasar lagi Seperti beat generasi sebelum ini Karena beat 2019 ini sudah beat yang ESP Untuk nikung motor ini termasuk stabil loh Udah lumayan lah ya ada improvement Dibanding generasi sebelumnya Apalagi kalau diganti bannya Dengan ukuran yang lebih besar Dan tipe ban yang lebih baik Mungkin semakin enak motor ini Untuk nikung Tapi ingat beat ini bukan buat miring-miring Rasa suspensinya depan belakang Termasuk nyaman lah menurut saya Pas untuk jalan perkotaan Yang mana jalannya itu Biasanya banyak bagusnya daripada jeleknya Mengingat motor ini kecil Jadi kalau ketemu jalan jelek Ya pelan-pelan aja Jangan diterjang Posisi duduk dengan tinggi saya Yang 168 cm Kaki bisa dengan mudah napak Tangan juga nyaman Jadi gak cepet capek Joknya itu gak terlalu keras Ya khas Honda kekinian Namun sempit Karena bodinya kecil Untuk denggul memang agak mepet Jadi kalau mau nyaman Ya kakinya ngangkang sedikit Terutama untuk orang yang tingginya Di atas 170an cm Nah sebenarnya beat ini tuh cocok banget Dipakai untuk ibu-ibu Atau ciwi-ciwi yang mungkin Badannya kurang tinggi Pengennya tuh motor ringan Enteng Mudah dikendarai Gesit Dan dipakai macet-macetan juga Gak merepotkan Alias masih yoi Atau boleh juga Untuk kerja sehari-hari ke kantor Dipakai harian terus-terusan Dan pengen motor yang irit Demi menghemat pengeluaran bensin Apalagi di perkotaan Yang setiap harinya Kena macet Honda beat ini boleh banget Jadi pertimbangan teman-teman Perlu diingat juga Beat ini termasuk Motor yang awet banget Tahan banting Didukung juga dengan Spare part yang bejibun Dimana-mana ada Jadi kalau pakai Honda beat Itu rasanya ya worry free Dengan poin-poin yang di atas tadi Makanya gak heran Kenapa Honda beat ini bisa laris banget Di Indonesia So gimana nih menurut teman-teman Motor Honda beat ini Bisa sharing di kolom komentar ya Dan buat yang punya Honda beat Bisa sharing gimana Suka dukanya Memelihara Honda beat Oke sekian dulu video dari kami Semoga video ini bermanfaat Mohon maaf apabila ada kesalahan Terima kasih banyak teman-teman And I'll see you in the next video The Motorist Pamit Jempol 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 Terima kasih telah menonton!